Hey guys, kembali lagi dengan Bang Kermainan Hari ini kita mau mereview sebuah sneakers lagi ya guys Menyusul yang kemarin sudah kita review beberapa sepatu ya Nah, sekarang kita akan mereview sebuah sepatu dari Adidas Dengan regenda logonya yaitu 3 Stripes Yang akan kita review hari ini adalah sebuah Adidas ZX2K Boost Dengan kodenya FX7031 Ini dengan warna acid yellow ya guys Acid yellow dan black E-C-I-Y-L Acid yellow dan black dan white Yang saya beli ini dengan ukuran 9,5 UK Atau setara US 10 atau setara 44 Japsnya 28 cm Yang saya beli ini adalah sepatu original ya Keluaran Adidas di Indonesia Diimpor oleh PT Adidas Indonesia ya guys Buatan Vietnam Oke, ini dia sepatunya Ini adalah sebuah Adidas ZX2K ZX2K Boost Ini dibilang ZX2K Boost Karena pada ZX2K yang ini Dia menggunakan Boost ya guys Jadi seperti kalian lihat nih Sepatunya seperti ini Oke guys, ini dia sepatunya Adidas ZX2K Boost Sebelum kita mulai Kita akan memperlihatkan bahwa ini adalah sepatu dengan menggunakan teknologi Boost ya guys Jadi seperti kalian lihat disini nih Kalau kalian lihat di midsole-nya Ini ada Boost-nya seperti bulat-bulat ini Seperti yang dipakai pada Ultra Boost ya Pada sepatu-sepatu Adidas dengan teknologi Boost Nah kalau sepatu ini adalah Adidas ZX Nah seperti kalian lihat disini nih Pada tangannya Ini adalah Adidas ZX ZX2K ini memang keluar dalam berbagai warna ya Dan salah satunya yang setipe dengan ini yaitu Dengan warna putih Dengan midsole-nya itu warna orange ya Warna orange dengan tulisan Adidas gede Sama seperti ini Ini juga Kalau ini midsole-nya warna putih Dengan Adidas warna hitam Dengan lapisan ini TPU-nya nih Kalau ini bahan TPU ya TPU ini menutupi bagian Boost-nya Di bagian setengah dari Dari tengah hingga ke belakang guys Nah itu yang memberikan ciri khas sebuah ZX2K ya Sepatu ini lumayan terkenal juga Karena dia lumayan empuk ya Kalau saya sudah mencobanya nih Yang membuat saya bikin beli ini Karena ini empuk ya Kalau saya bilang ini melebihi Empuknya si Ultra Boost ya guys Karena Ya kalian akan merasakan lah Kalau kalian nanti mencoba di toko-toko ya Kalau rasakan untuk Begitu dipakai ya Ini empuk banget ya guys Enak gitu Jadi membal Lebih membal dibanding Ultra Boost Ultra Boost masih lebih firm dari dia Oke Ini dia Adidas ZX-nya Kalau overall dia bahannya seperti Mesh yang dilapis ya guys Terconnected chain gitu Seperti rantai ya Terconnected Ini semua ya kan Seperti ini dari belakang sini guys Jadi sampai depan ini semuanya sama ya guys Jadi kalau ada satu lagi Tipe ZX2K tuh yang Yang banyak beredar ya Cuman tuh Beda bahan ya Kalau saya lihat ya Dan Di bagian sini beda Bagian sini beda Dan Terutama yang bikin beda itu adalah disini Kalau yang Ada bagian ZX2K yang beredar di luar sana ya Model lain ya Dia ada pori-porinya disini Tapi kalau yang ini tidak ada Ini semuanya sama Sampai ke Tarnanya juga sama Jadi saya sempat berpikir bahwa Apa yang Ini beda ya Tapi ternyata saya lihat Emang ZX2K yang ini Sama dengan si warna yang putih Putih dengan midsole yang warna orange itu Jadi kupikir emang Dua model itu Sama ya tipenya ya Mungkin ada warna lain yang Mirip juga dengan bahan yang sama dengan ini Tapi kalau yang saya lihat Dari yang saya riset ya Yang si Acid Yellow ini Sama dengan yang warna white Dengan orange Midsole itu Anyway Kalau untuk Lambang tricolornya itu Seperti di sablon ya Kalau ini ya Jadi ini Tidak 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 timbul ya Jadi seperti di sablon doang Tiga strap ya Lalu di bagian Sini yang TPU ya Ini juga Di bagian ini TPU juga Ini lebih Seperti rubber ya rasanya Rasanya seperti rubber Ini lebih keras ya Kalau kita pakai itu Ini lebih berasa disini Ada seperti lapisan keras ya Nah ini juga Dia ada dua Dua sisi Dia ada lapisan gini Pelindungnya sepertinya ya guys Lalu di belakang sini Ini seperti rubber ya Ini rubber Terus ada pull tapnya Pull tapnya ada tulisan adidas ya guys Nah kalau yang ini beda nih guys Kalau yang bagian sini Bawahnya ini Di bawahnya dari Terbuat dari sweat ya guys Atau seperti bludu gitu Nah ini Lumayan berbeda Dengan tipe yang ZX2K Yang saya bilang satu lagi tuh Kalau di bagian sini tuh Dia menggunakan kulit ya Synthetic leather Tapi kalau yang kita bagian Si warna Acid Yellow ini Dia menggunakan sweat Seperti bludu ya Kalau untuk sini sama ya Ini penutup Ditutupi oleh lapisan ini Untuk melindungi si boostnya Nah untuk boostnya kalian lihat disini Kalau disini kan rata semua Tidak ada bolong-bolong ya Semuanya polos gitu Nah kalau bagian sini Ini ada bolong-bolong ya Nah tuh Sini ada bolong Ada kayak segitiga Segitiga Dia seperti bolong Mungkin emang konstruksinya seperti itu ya Di dua sisi dia seperti itu Ada kayak bolong-bolong ya Segitiga Segitiga Nah itu mungkin makanya Ditutup oleh ini ya Atau ini emang Lapisan TPU ini masuk ke dalam Si lubang-lobang gitu Jadi menjepit ya dia Menindungi dia Nah anyway Balik lagi Kalau untuk tali sepatunya Dia menggunakan yang model round ya Jadi tidak gepengnya model round Dengan tulisan di ujungnya tuh Di eggletnya tuh Tertutup plastik Itu namanya ZX Ada nama ZX ya Nah itu ZX guys Emang special buat dia Dan ini warnanya sama ya Warnanya acid yellow juga Ijo-neon lah bilang ya Ini yang unik di bagian ZX 2K ini Di bagian si Apa? Islet talinya ya Jadi dia memakai ini lagi nih guys Jadi ada tali lagi Di sini Untuk loop tali-talinya Semuanya ini Sampai depannya ada tali Ada 1, 2, 3, 4 Dia ada loopnya Jadi si tali sepatu Masuk ke dalam loop loop ini Saya kurang tahu Apakah ini akan tahan lama ya Pada saat dipakai Tapi kalau ini copot Putus gitu Ya udah selesai juga ya Sepertinya Kalau untuk tangnya Di bagian si ZX 2K Yang kita review ini Dia menggunakan Tangnya tuh terpisah Dari si body pinggir Dari pinggirnya Sedangkan tipe yang satu lagi guys Ada satu tipe yang ZX 2K Yang bus itu Dia satu kesatuan ya Jadi tidak terpisah bagian ini guys Jadi kalau yang ini terpisah Nah ya seperti itu gas bedanya Nah ini juga Paddingnya kurang ya Ke bagian sini ya Jadi seadanya aja Ada empuk Cuma tidak terlalu banyak Kita beralih ke Ininya Ke tangnya Kalau tangnya ini Ada label ya Labelnya US 10 UK 9.5 44 28 cm Art nomernya Artikel nomernya FX7031 Nah seperti itu Oh ya Kita membahas juga Bagian si logo Di tangnya Tiap ZX 2K itu Menggunakan logo Adidas seperti ini Ada lambangnya Lalu ada tulisan juga ZX Ini seperti digitalized Fontnya Ini seperti bulky Jadi dia gendut-gendut gitu Seperti pump ya Seperti Reebok pump Tapi ini cuma Bisa dipenjat-pencet doang Seperti itu Lalu kalau untuk dalunya nih guys Ya seperti ini Ada insole nya warna hitam Dan insole nya ini Seperti punya perkat ya Ada perkat ya di bawah Kalau dalamnya Tidak keliatan boost nya guys Jadi ada fabric lagi Menutupi si boost Itu di jahitnya Ada jahitan Nah ini lengket nih Insole nya Jadi sepertinya Emang dipakai Perkat ya di bawahnya Jadi tidak Tidak kemana-mana Begitu kita pakai Ini dapat jalan-jalan sih Insole nya Seperti itu Oh iya Kesan-pesan saya Waktu memakai si sepatu ini Emang dia Enak Saya bilang dia nyaman ya Kalau yang ultra boost itu Kan bahannya Prime knit ya guys Jadi emang pada saat dipakai Itu emang nyaman disininya Dia bisa mengikuti bentuk kaki kita Dia seperti Dengan dirajut kain ya guys Tapi kalau yang ini tuh Mesh Bahannya mesh Dia emang kaki kita juga bisa Nongol-nongol gitu Tapi tidak Tidak seperti si Prime knit ya Dia begini Kelihatan juga Kalau jari-jari kita disini Tapi ini Ini sehingga tau ini breathable Atau enggak ya Tapi kurang lebih dia bahannya gini Seperti mesh Lalu Pada saat saya pakai Kesan-kesan saya ya Waktu saya pakai itu Ini kan saya beli ukuran 44 ini sesuai ya Seperti yang ultra boost Yang saya punya itu Enak lah Untuk 44 itu cukup enak Tapi untuk bagian disini nih Untuk si FX7031 ZX2K ini Saya merasa 44 itu Meskipun saya sebelum beli ini Saya udah lihat-lihat review orang ya Mereka bilang ini semua True to size True to size Oke true to size Tapi ternyata Di saya itu masih agak kegedean ya guys Jadi kegedeannya karena Nah di bagian heelnya ini guys Di bagian heelnya ini Tidak ada padding terlalu banyak ya Jadi ini Kalau kalian pegang begini aja Ini tipis nih guys Jadi bisa berasa si rubber ini Jadi disini tuh sangat polos Tidak ada padding apa-apa Jadi akhirnya begitu kita pakai tuh Molos pakai kita Jadi tuh pada saat kita pakai Kalau kita mentokin ke belakang Di depan sini tuh masih ada jarak Nah itu doang keresahan saya Pada saat memakai ZX2K ini Walaupun ukurannya pas sama Tapi ternyata Masih agak longgar gitu dipakai Oh iya saya juga mau memperlihatkan Untuk bagian bawahnya ya Nah ini uniknya si Apa ZX2K boost ini Kita bisa merasakan boostnya di bawah ya guys Jadi kalian lihat nih boostnya Ini bisa dipencet nih Sangat empuk nih guys Tuh sampai bisa digituin Empuk ya Jadi bagian sini nih Boostnya terlihat dengan jelas Kalau kita zoom Nah kalian lihat di bulir-bulirnya si boost itu Ada garis-garisnya Nah ini yang asli seperti ini guys Kalian di sini juga sama Untuk boostnya ada garis-garisnya guys Nah gitu Lalu untuk bawahnya ini Untuk outsoulnya Ini rubber biasa ya Ada tulisan adidas di sini Terus nih Ada garis-garis Nah ini semuanya masih kelihatan boost ya Mirip seperti ultra boost Ini kalau saya lihat sih Untuk outsoulnya lumayan Agak tipis sih Kalau saya bilang ya Jadi kalau saya pakai ini Takutnya cepat kehabis ya Nah kalian lihat kan Cuma segitu doang tebalnya Yang mudah-mudahan sih awet ya Pada saat dipakai Tapi mungkin kalau untuk running Ini cepat botak nih Bagi bagian belakang begini Jadi mungkin ini dipakai Untuk casual aja guys Lebih baik untuk casual Untuk jalan-jalan ke mall Dan lain-lain Bukan untuk running ya Untuk dipakai di mall sih Enak banget Nyaman Soalnya empuk banget Untuk warna ini keren ya Kalau saya sih lumayan Ini yang menarik hati saya Pada saat saya beli JX2K ini cakep Oke setelah ini Kita akan memperlihatkan Onfit ya Pada saat kita pakai Nanti kalian lihat videonya Sampai habis Onfitnya seperti apa Dan Oke setelah itu Saya akan mereview lagi Beberapa sepatu lagi Dalam koleksi saya Yaitu ultra boost ya guys Jadi stay tune ya Anyway Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa nanti di klik like Dan kalian komen di komentar Berikan komentar Apa pertanyaan apa kalian juga Saya mau dengar Dan juga jangan lupa Kalian subscribe ke channel saya Di Banker Mainan Supaya saya Menjadi tetap Semangat ya Untuk memberikan video-video ya Dan mohon maaf Jika saya ada Memberikan informasi yang kurang tepat Mengenai bahan Ataupun informasi Mengenai sepatu ini Karena saya juga masih Amateur juga ya Amateur reviewer Dan ini dari koleksi saya sih Saya suka Saya jadi Lagi suka Demen sneakers nih lately Jadi ini salah satu yang saya koleksi Dan ini yang saya review untuk kalian Oh ya Harga ini masih sekitaran Satu jutaan ya Di bawah dua juta sih pasti Di website Adidas Eh di marketplace Adidas store itu sekitar Satu koma tujuh ya Satu koma empat Satu koma tujuh Dan di marketplace Ada yang jual Satu koma satu Sampai satu koma empat Tapi ada juga yang jual Sampai dua juta Tapi ya kalian pintu kita sendiri Yang cari barangnya Oke guys Begitu saja review dari saya Mengenai ZX2K ini Semoga membantu kalian Dalam menyentuhkan Sepatu-sepatu Adidas Dan terima kasih Sudah menonton videonya Jangan lupa nanti di klik like Dan subscribe Terima kasih Semoga beruntung Lain ini sepadan See you Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax